Statement Pak Ganjar sore hari ini Pak Ganjar menyampaikan Dan menyarankan kepada Prof Mahfud Agar terhindar dari konflik of interest Beliau menyarankan untuk Prof Mahfud mundur Dari Menko Polhukam Kami ingin sikap ketegasan positioning Dari Prof Mahfud berkenan dengan ini Gimana Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore hari ini Adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal Bahwa saya pada saatnya yang tepat Nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik Jadi tidak ada pertentangan antara Pak Ganjar Itu sebabnya kalau saudara semua cermat Pada saat penutupan debat itu Saya akan membacakan sebuah pernyataan Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi Yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam Dan saya membantunya Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas Karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon prosiden yang betul-betul pro rakyat Nah jadi saya sudah memberi syarat itu Tetapi kemenapa ini tidak dilakukan Sekarang Karena begini Satu menurut aturan Menurut aturan itu tidak dilarang Dulu yang tidak dilarang itu ya Menteri terus pejabat-pejabat pusat lah Tapi menjelang bilpers yang kemarin ditambah lagi aturannya Bahagia wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan Aturannya ditambah Padahal itu aturan lama Yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu Tapi tidak apa-apa Yang kedua Saya juga ingin memberi contoh Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden Masih merangkap apakah saya menggunakan Kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak Ini sudah tiga bulan saya lakukan Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara Saya masih berkantor di Kepul Hukam secara rutin Semua tugas-tugas Semua surat-surat masuk Pasti selesai tidak sampai seminggu Di meja saya Meskipun saya cawapres Dan saya minta Kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya Jangan menjemput saya Atau melayani saya Kalau saya ke daerah Karena saya tidak mau Menggunakan jabatan saya itu Untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan Maksud saya Ini agar ditiru oleh yang lain Kalau menjadi calon presiden Kalau calon wakil presiden Jangan mau dijemput oleh pejabat daerah Jangan mau diantar Jangan mau didampingi Hanya minta pengamanan saja Kepada Polri Oleh sebab itu Saudara Di daerah daerah ini Banyak teman baik saya Banyak juga yang saya promosikan Ada yang menjadi Pangdam Ada yang menjadi PLT Gubernur Ada yang menjadi pejabat bupati wali kota Semuanya saya bilang ke staff Kalau saya datang ke daerah dia Jangan hubungi dia Untuk Menjemput saya Atau berkomunisi dengan saya Atau menjamu saya Jangan hubungi dia Kasian dia nanti dipecat Kalau menghubungi saya Karena fenomenanya orang Kalau dekat-dekat dengan lawan politik Itu Itu susah Segera dipindah Segera dinaikkan Tapi sebenarnya ditendang ke atas Segera di Dan macam-macam Oleh sebab itu Semua pejabat yang kenal saya Yang selama ini baik-baik saja Kalau saya datang ke daerahnya Anda harus ikut menjemput Agar tidak berbahaya bagi Anda Bagi karir Anda Itu yang saya katakan Kemudian Itu Ternyata Situasinya tidak berimbang Pihak lain Tampak menggunakan Jabatan Betul Jadi antar dan sebagainya Malah yang terakhir ini Menteri-menteri yang tidak ada Kaitannya dengan politik Sudah ikut tim sukses Tabra 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 Siapa itu Singkat Iya kan Betul Oleh sebab itu Saya kira Percontohan saya Iya sudah cukup Tinggal menunggu momentum Karena ada sesuatu tugas negara Yang harus saya jaga Jangan sampai kacau Apa yang sudah jadi Harus saya jaga Dalam rangka transisi Dan saya menghormati Presiden Jokowi Yang mengangkat saya Yang mengangkat saya Empat setengah tahun yang lalu Dengan penuh ketulusan Dan berdasar ketulusan yang seperti itu Pula saya sekarang Akan meneruskan tugas-tugas itu Bersama Ganjar Pranowo Tinggal Oke Ya kalau saudara Kalau saudara lihat sekali lagi Pidato saya pada jebat Dapatan Pada akhir debat yang keempat itu Pidato saya yang pertama kan gitu Saya mengucapkan terima kasih Kepada Pak Jokowi Dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo Itu berarti menunggu momentum Menunggu transisi Juga memunggu Karena menyangkut politik Strategi politiknya Dari Partai Pengusung Melalui TPN Itu harus disiplin begitu Tidak bisa Colong Pelayu Pergi begitu saja Dari Pak Jokowi Tapi juga tidak bisa Kita lalu Menghindari Aturan-aturan organisasi Dimana Saya sudah bersepakat Akan melakukan itu Pada saatnya Agar Saya tidak lebih terikat Dan agar yang lain tahu Kalau mau menjadi pejabat Itu jangan menggunakan jabatan Untuk kepercayaan politik Itu dosa politik Itu dosa politik Yang akan meracuni generasi muda Tabrak 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 Berarti Prof Mahfud Berkomitmen Sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri Untuk menghindari Conflik of interest Nunggu timing Nunggu timing Nunggu timing Memberikan pelajaran etika Kepada para pejabat Kejabat politik Oke Tapi Prof Kenyataannya Sekarang bukan hanya menteri Ataupun aparatur negara yang lain Kenyataannya Kepala Atas negara Indonesia ini Juga tidak netral Terbukti Dalam kunjungan Kenegaraan Mereka selalu Melambangkan dengan Jari dua Nah bagaimana Apakah harus mundur Ya biar masyarakat yang menilai Oh Saya minta Saya minta masyarakat Kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini Pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok Berilah pengadilan rakyat Untuk menentukan Untuk menentukan Pilihan sesuai dengan hati nurani Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan Untuk meraih kemenangan Dan tidak juga menyebut Felicitas negara itu Sebagai diberikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati